Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Andri, saya dari RJI Pada pagi ini saya akan mencoba untuk mengenalkan program baru dari RJI Program ini diinisiasi oleh teman-teman di sekretariat Yang berharap bahwa kegiatan-kegiatan RJI tidak hanya dilakukan seperti tahun lalu Misal kita ada literasi jurnal, harus turun datang ke kampus, narasumbernya juga demikian Jadi harapannya lewat program OJS ini, belajar OJS Itu teman-teman bisa belajar secara daring, secara online Yang akan dilaksanakan di sekretariat RJI di Jogja Jadi bagi teman-teman yang ada di Jogja itu bisa langsung datang ke sekretariat Sementara bagi teman-teman yang di luar Jogja itu bisa mengikuti lewat aplikasi Zoom ini Itu harapan kita Jadi program belajar OJS ini sifatnya gratis ya Jadi dan narasumbernya itu diambil dari teman-teman anggota RJI Yang dulu tutor itu kita ajak untuk menjadi narasumber Nah karena anggota RJI ini banyak maka nanti akan ada banyak topik yang dibahas Jadi tidak hanya soal melulu OJS, Open Journal System Tapi nanti juga akan bahas soal indeksasi Soal bagaimana meleot menggunakan Latte Bagaimana meleot menggunakan Microsoft Word Bagaimana meleot naskah menggunakan InDesign atau Skribus Jadi nanti akan ada banyak materi-materi yang coba kita susun materi itu Sehingga setiap minggu dalam uji coba ini kita rencana dua minggu sekali Kalau sudah mulai jalan oke maka ini akan diteruskan menjadi satu minggu sekali Jadi setiap hari Selasa jam 10 atau nanti untuk jamnya bisa ditentukan seminggu sebelumnya Nah intinya itu ya Intinya kita ingin menyebarluaskan ilmu pengetahuan Terkait dengan bagaimana mengolah jurnal yang baik dan benar Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Dikti Nah medianya yang dulu kita menggunakan secara offline ya Kita harus datang langsung Walaupun sudah ada online melalui diskusi-diskusi di WA Diskusi di forum juga Namun pada kali ini kita langsung bertatap muka melalui aplikasi Zoom ini Sehingga saya kira ini ada merupakan sebuah progres dari apa yang dilakukan oleh RCI sekarang ini Nah Apa namanya Untuk pesertanya bisa dari mana saja Yang penting dan bisa dilakukan dari mana saja Dan begitu juga dengan arah sumbernya Arah sumbernya tidak semuanya dari Jogja Kita akan libatkan 243 tutor yang sekarang namanya anggota Dan para pengurus-pengurus daerah yang ada di daerah Nah saat ini kan kita sedang mendatang anggota-anggota lama Anggota-anggota lama itu kita data untuk melihat kompetensi mereka Ada ahlinya di bidang apa Ada yang ahli di bidang Mendeley Ada yang ahli di bidang Apa namanya Rata kelolaan naskah Ada yang ahli di bidang Oprek-oprek OJS Maka nanti share knowledge-nya lewat Apa namanya program belajar OJS ini Itu harapan kita seperti itu Nah perlu disampaikan juga bahwa saat ini juga RJI membuka Apa namanya Membuka ruang diskusi di alamat Alamatnya itu support ya Support.relawanjournal.id Jadi Bapak Ibu bisa bertanya kepada kita melalui sistem itu Sistem web ya Apa namanya Soal apapun soal yang dikeluarkan jurnal Nanti ada tim sendiri Namanya tim support ya Kalau di RJI itu tim support Yang handle sistem tersebut Jadi apa namanya Ini sebuah pilihan yang nanti Bapak Ibu bisa memilih ya Bisa memilih apakah mau ikut program belajar OJS ini Yang gratis Dan bisa diikuti kapanpun Kalau ketinggalan program ini juga bisa diikuti di channel RJI Atau Bapak Ibu mau memilih Apa namanya Event-event RJI yang dilaksanakan di 50 titik Untuk tahun 2020 ini Itu sebuah pilihan Jadi Bapak Ibu tinggal memilih Mau ikut datang langsung ke event Atau mengikuti program kita yang ini Yang program belajar OJS ini Itu sebuah pilihan yang jelas Kita menawarkan Apa namanya Program ini Secara gratis ya Saya kira ini Apa namanya Kehendahuluan dari saya Apa namanya Untuk selanjutnya mungkin bisa dibuka pertanyaan oleh moderator Silahkan Selamat pagi Sama Sama mas Dan enaknya kalau teman-teman Mungkin tidak sempat ikut yang offline Kemudian pengen belajar Nanti Setiap sesi di belajar OJS ini akan kami rekam Dan kami undang-undang di kanal di Youtube kami Jadi gak akan ada ketinggalan ya Jadi sekarang berarti gak ada alasan untuk gak bisa OJS mas ya Nah mari kami persilahkan Kemudian teman-teman yang ingin bertanya Terkait dengan program belajar OJS ini mungkin Bapak Ibu bisa bertanya langsung Dengan listen Atau bisa melalui Group chat itu ya Nanti bisa diketikkan pertanyaannya Nanti akan saya bacakan Sembari menunggu pertanyaan mas Ini kira-kira nanti berapa jam mas durasinya mas ya Setiap sesi Durasi untuk setiap sesi itu tergantung materinya mas Jadi misal kalau materinya itu hanya presentasi biasa Tanpa ada praktek Maka itu cukup satu jam Tapi kalau sampai praktek Itu bisa sampai dua jam Tapi yang jelas itu sesuai dengan kebutuhan Dan sesuai dengan materi yang mau disampaikan Misal kita pagi ini praktek untuk membuat layout artikel itu Nah saya kira satu jam cukup untuk praktek itu Dan selanjutnya teman-teman bisa mengikuti secara offline di rumah masing-masing Berarti durasinya satu sampai dua jam Menyesuaikan dengan konten yang ada di setiap sesi Nah ini mas ada pertanyaan Sebenarnya pertanyaannya sudah diam ya Oke ini dari saya kurang tahu namanya siapa Tapi disini akunnya menggunakan OPPO F11 Halo mas Untuk belajar offline Di mana ya Bisa belajar langsung dan kapan saja waktunya Ini terkait dengan yang offline mas Yang ditanyakan mas Oke Jadi untuk yang belajar Apa namanya Yang offline itu berarti literasi jurnal ya Jadi literasi jurnal tahun 2020 Ini kan RJI mengagendakan ada 50 titik ya Nah sampai sekarang ini sudah ada 80 kampus yang bersedia menjadi host Nah kita sedang pilah-pilah untuk Apa namanya Untuk memilih kampus-kampus mana yang Yang sekiranya sesuai dengan kriteria yang kita tentukan Kalau sudah oke Apa namanya nanti informasi itu saya share tanggal 20-an ya Kita share tanggal 20-an di media sosial RJI Nah saat ini prosesnya masih milah-milah kampus Nah kapan saja waktunya itu Setiap bulan ada Setiap bulan ada Nah bapak atau ibu ini tinggalnya di mana Itu kita rencana mau Mau apa namanya Mau setiap satu provinsi itu minimal ada satu Jadi kalau misal OPPO 11 ini tinggalnya di Jawa Barat Maka bisa ikut eventnya di Jawa Barat Jadi karena semangat RJI dulu ya Semangat RJI dulu kan Apa namanya Mendekatkan ya Mendekatkan kita kepada Bapak ibu selaku pengelola jurnal Di masing-masing daerah Sehingga misal Bapak ibu berasal dari Medan Itu tidak perlu datang lagi ke Jakarta Tidak perlu datang lagi ke Jogja Untuk belajar OJS Atau belajar jurnal Cukup mengikuti yang ada di Medan Sehingga itu meminimalisir Apa namanya Biaya dan energi untuk datang ke luar daerah Saya kira itu Mas jadi nanti Informasi mengenai kapan saja waktunya Akan kami sampaikan Tanggal 20 Februari Oke Itu ya mas Di OPUF 11 ya Jadi sebenarnya di awal tahun mas Kita sudah menyebarin questionnaire Untuk kesediaan Untuk jadi host itu mas ya Ya sudah ada Itu makanya kemarin Sudah satu minggu ini Mas Erik Sudah satu minggu Dan sekarang sudah ada 80 kampus Ada yang Dari balai Balai Litbang Itu juga yang mendaftar jadi host Yaitu totalnya sudah 80-an institusi yang daftar menjadi host Mungkin ini juga nyambung Dengan pertanyaan kedua mas Dari Ibu Suharti ini ya Jin bertanya mas Andri Untuk tawaran menjadi host Pada program belajar OJS Semisal dilakukan di daerah Semarang Berarti RCI daerah Semarang ya Kalau bukan kampus Tapi organisasi Profesi bisa kan Untuk belajar OJS ini Hostnya tetap di Ini ya tetap di kita Di RCI Dan narasumbernya itu Dari manapun bisa Karena narasumber Anggota RCI itu kan Pencar-pencar di masing-masing daerah Nah terkait dengan pertanyaan ini Maka yang host Host maksudnya adalah host Yang literasi jurnal Kalau yang program belajar OJS ini Hostnya tetap di RCI Nah Bapak Ibu bisa mengikuti Secara online Secara daring Pada link-link yang kita sebarkan Di media sosial Linknya nanti cukup satu aja Dan bisa di Apa namanya Bisa di Ingat-ingat Jadwalnya setiap hari Selasa Nah programnya ini itu Di uji coba ini Di dua bulan Dua minggu sekali Setelah itu baru Apa namanya Kita lakukan Seminggu sekali Setelah hari Selasa Terus Terkait dengan pertanyaan Ibu Suharti ini Saya kira Tidak harus RCI Semarang ya Tetap hostnya kita Di kita Di RCI Di Jogja Itu Saya kira itu Mas Herin Jadi menurut saya menambahkan ya Mungkin Beberapa Pemirsa kayaknya Masih bingung Mas Dengan Belajar OJS Dengan Yang offline itu loh Dikirannya ada dua 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 Yang berbeda Nah sebenarnya Kalau saya bisa menambahkan Kalau RCI sekarang punya Dua versi ya Jadi ada yang versi online Ya Namanya Belajar OJS ini Kemudian ada yang versinya Harus Tatap muka Versi offline Itu kita Sebutnya dengan Literasi jurnal Mas ya Nah kalau yang di offline Agenda offline Sudah dilutup Mas ya Pendaftarannya ya Dari yang 45 Untuk yang offline Offline itu Literasi jurnal Ya itu untuk yang offline Di literasi jurnal Nama programnya Ada literasi jurnal Tahun 2020 Nah itu Jadwalnya akan kita share Nanti Tanggal 20-an Sebelum tanggal 20 Juga sudah Kalau sudah selesai Kita share Nah Itu mas Jadi Untuk yang offline Untuk yang ini Offline itu Namanya literasi jurnal Literasi jurnal itu Hostnya siapapun Dan itu penutupan Pendaftaran Untuk jadi host Literasi jurnal Itu bisa Sampai tanggal 7 Itu Di penutupannya Sementara untuk Program OJS ini Program belajar OJS Itu Hostnya tetap di kita Di RJI Di Jogja Di sekretariatnya Narasumbernya itu Dari manapun Karena anggota kita Tersebar di Seluruh Indonesia Terus Bapak Ibu Bisa mengikutinya Di jam-jam tertentu Misalnya kalau mau ikut Online langsung Dari seperti ini Ada interaksi Di antara kita Maka Bisa diikuti Di hari Selasa Jam 10 Kalau tidak Sempat ikut Yang Apa namanya Tidak sempat mengikuti Yang tetap muka langsung Seperti ini Bapak Ibu Bisa ikut Yang di Channel Youtube kita Di RJI Saya kira itu Mas Arif Jadi Mau Engkut saja Pusuh Arti ini Kalau mau Mendaftar Atau mencalonkan dia Jadi Masih bisa Sampai tanggal 7 Februari Masih bisa Masih bisa Ntar ini Saya kasih linknya Jadi tidak harus Kampus Mas Jadi Sahapun yang berminat Bisa Saya kirim linknya Di chat Nanti Bapak Ibu Bisa cermati Disitu ada Beberapa Ketentuannya Terkait dengan Kesediaannya Ada beberapa Ketentuan Bisa dicermati Barangkali ada Pertanyaan yang lain Dari teman-teman Om Mirza Silahkan Kalau ada Bisa disampaikan Di chat Terus nanti Atau Tunjuk tangan Ibu Putri Mau bertanya Putri Ardiati Katanya dari Bali Cuma sedang kuliah Di luar negeri Beliau RJI Di Bali Silahkan Bu Putri Halo Bisa di on Mas Bu Putri Kayaknya ini Lewat HP Mas Oh iya Bisa Ya Silahkan Halo Mbak Putri Ada yang Mau ditanyakan Nah ini juga Dari Bali Juga ada Ini tambahan Dari Pak Adi Nanti katanya Siap menjadi host Silahkan Bapak Ibu bisa Daftar di link Yang sudah Saya sampaikan Di Group Baik Bapak Ibu Saya persilakan Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu Bisa bertanya Melalui Chat Atau Bisa Lewat Lisan Oke Mas Andri Saya dari Bali Oh iya Gimana Berarti teori Selasa ya Mas Teori Selasa Tiap dua minggu Nanti Bolehnya Pintanya Silahkan Oh iya Nanti kita Kirimkan Apa namanya Materi-materi Yang akan Disampaikan Kita baru Apa namanya Mengidentifikasi Sudah ada 74 materi Yang akan Kita sampaikan Berarti kalau Satu minggu Sekali Berarti ada 74 minggu Bisa rutin Satu tahun Satu tahun ya Oh iya Dari jauh ya Oke 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 Nanti Teman saya Mau jadi host Di sini Untuk yang Itu peserta Peserta dari internal Itu gratis Jadi itu Kompensasi Untuk host Seperti itu Jadi dari Maksimal peserta Itu 70 20 20 Peserta dari Putusan internal Itu gratis Terima kasih Oke 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 Nanti Lain ya Silahkan ya Ada yang lain Oke Terima kasih Mbak Putri Nah Pulau Sumbawa Sementara kita carikan Narasumbernya Yang terdekat Misal dari Lombok Nah Lombok ke Sumbawa itu kan Butuh Butuh transportasi Maka Nanti yang Yang biaya Pendaftarannya itu Untuk transportasi Narasumber Ketempat acara Nah Apa namanya Kita tetap Masih memberdayakan Teman-teman Kota-kota RG Di daerah Untuk menjadi Narasumber Dan narasumbernya Itu berbentuk Tim Jadi Satu Yang ngomong Di depan Yang lainnya Nanti mendampingi Di belakang Jadi Apa namanya Kita polanya Seperti itu Sehingga Apa namanya Kegiatannya Kalau Semuanya Indeksasi DOAJ Ya pada saat itu Langsung daftar Indeksasi DOAJ Jadi Tidak hanya Ceramah-ceramah Di depan Tanpa Action Seperti itu Donasinya Masih 200 ribuan Mas ya Ya 200 ribu Masih tetap Sama tahun lalu ya Berarti ya Jadi Yang 200 ribu Biaya Dari peserta Eksternal Nanti untuk Biaya Akomodasi Teman-teman ini ya Tutornya Mas ya Ya Nah itu Yang literasi jurnal ya Sementara Pada pagi ini kan Saya menyampaikan Program yang Program belajar OJS Itu yang gratis Jadi kalau Bapak Ibu Tidak sempat Untuk datang Di acara-acara Yang RJ Selenggarakan Maka Bapak Ibu Bisa ikuti Program kita ini aja Program Belajar OJS Nah seperti itu Sekarang sudah ada 74 materi Yang kita coba Rekap Nah sementara Saya kira masih banyak Materi-materi yang belum Apa namanya Belum kita Identifikasi Maka Bapak Ibu Kalau ada lagi Pertanyaan terkait dengan Belajar OJS Sebenarnya Belajar OJS ini adalah Versi Online dari Kegiatan literasi Jurnal itu Mas ya Jadi kalau Biasanya kita Perlu host Kita perlu Hadir dalam Sebuah Acara Nah kali ini Bapak Ibu Ketika ternyata Pas jadwanya Di Literasi jurnal Gak cocok Bapak Ibu Bisa ikuti juga Versi online-nya Di Belajar OJS ini Silahkan Bapak Ibu Kalau ada pertanyaan lagi Terkait dengan Belajar OJS Yang jelas Ini gratis ya Nah mungkin Nanti yang agak Ini kalau ketika Lama-lama Banyak peminatnya Buat lagintah kan Cuma 100 nih Mas Ini kira-kira Gimana ya Itu nanti kita Tambah lagi Kotanya Wasip Itu yang lain Gimana Pak Lalu Ganda Selamat datang Pak Soegul Ahyan Ini Penggawa-penggawa RJI Yang di Nusa Tenggara Barat Terima kasih Sudah bergabung Yang lain Ada yang mau ditanyakan Soal program ini Kalau yang sedang Studi di Jogja Bisa bergabung aja Mampir ke sekretariat Sekretariat kita Ada juga ada kamarnya Kalau mau tidur disini Juga gak apa-apa Luas Jadi Kita RJI Mendeklarasikan diri Sebagai Rumahnya Para pengguna jurnal Kalau mau tidur disini Gak apa-apa Yang penting jangan dijual Sudah Ada yang mau ditanyakan lagi Itu Bisa di Kayaknya udah Udah ada ya Oke Nah mungkin nanti Teman-teman yang Barusan gabung Atau datang terlambat Ke join Belakangan Nanti kita bisa Share link Youtube nya Mas ya Nanti kita akan Bagikan di Kanan-kanan media RJI Jadi teman-teman Yang kebetulan Belum bisa bergabung Di acara Launching ini Juga bisa Ikuti Sesi hari ini Ya Seperti itu Mas Eric Jadi Apa namanya Tidak hanya Anggota-anggota RJI saja Yang bisa bergabung Di kegiatan ini Teman-teman dari luar Bebas Yang sama-sama Punya Keinginan Untuk Memajukan publikasi Di Indonesia Ya bisa Bisa gabung Di sini Atau misal Teman-teman Menawarkan diri Saya ada ahli Di bidang Saya bisa di bidang ini Maka Nanti Kami pertimbangan Untuk menjadi Narasumber Sharing lah Untuk Di Program kita ini Saya kira itu Mas Eric Kalau tidak ada pertanyaan Saya tutup dulu Mungkin ya Jadi Sampai ketemu Di Dua minggu yang akan datang Atau setelah ini Kita coba evaluasi Apakah sudah Oke Untuk disiapkan Di Setiap Seminggu Sekali Kalau sudah Oke Apa namanya Kita coba Untuk Persiapkan Posternya Dan kita share Di Masing-masing Media Dan kanal-kanal Kita Jadi ada Apa namanya Ada RJ Store Ada Apa namanya Ada Instagram Saya coba share Sebentar ya Saya coba Share Ini Fanpage kita ya Jadi Bapak Ibu Bisa ikut Like Yang belum Like Karena Event Kalau ikut Apa namanya Kalau ingin Memantau Event-event Kita Bapak Ibu Tinggal klik aja Event Atau acara RJ Ini Terus Selanjutnya Kita ada Ini Apa namanya Donasi Untuk Mendukung Program Programnya RJ Ada Poch Ada Topi Topinya Bisa Seperti Yang Terlihat Ini Atau Bisa Seperti Yang Saya Pakai Terus Ada Tambor Itu Semata-mata Untuk Men-support Program Kita Jadi Karena Perlu Saya Sampaikan Bahwa Dulu Itu Sejarah RJ Itu Kita Jualan Kaos Jualan Kaos 50 ribuan Untung 1 juta 700 ribunya Buat Buat Apa namanya Buat Langganan Website Itu Yang Dulu Websitenya Jurnal Indonesia .org Nah Trend Seperti itu Tetap Kita Jaga Jadi Tetap Kita Masih Jualan Jualan Itu Bukan Untuk Cari Benefit Bisa Cari Keuntungan Tapi Keuntungan Itu Untuk Mendukung Program Program Kita Nah Program Program Kita Juga Banyak Yang Gratis Yang Bisa Dimanfaatkan Oleh Bapak Ibu Sekalian Kalau Rajin Atau Kalau Hendak Membaca Itu Forum Kita Juga Ada Namanya Forum Forum Dot Relawan Jurnal Dot I.D. Forum Dot Jadi Bapak Ibu Tinggal Tanya Nanti Ada Tim Kita Sendiri Yang Jawab Di Sana Forum Itu Tidak Tertutup Jadi Bapak Ibu Tanpa Register Pun Bisa Baca Baca Kalau Mau Bertanya Baru Register Itu Kemarin Kita Setting Seperti Itu Agar Tidak Terlalu Banyak Bot Yang Masuk Karena Admin Forum Ini Pernah Menyampaikan Ada Yang Iklan Ya Mohon Maaf Iklan Iklan Itu Banyak Yang Masuk Kesini Sehingga Kita Perlu Ada Verifikasi Nah Alhamdulillah Pada Sampai Hari Ini Sudah Ada 3573 Postingan Terus Yang Daftar Itu Ada 5.235 Yang Daftar Di Forum Ini Nah Ini Media-media Kita Yang Saya Kira Bapak Ibu Bisa Ikuti Terus Jika Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Itu Berlanjut Misal Saya Kesulitan Akses Apa Namanya Saya Sulit Untuk Setting DOI Atau Saya Sulit Untuk Setting DOAJ Atau Sulit Untuk Setting Setting Lainnya Maka Bapak Ibu Bisa Masuk Ke Support Relawan Jurnal .id Disana Ada Tombol Sign up Silahkan Bapak Atau Ibu Untuk Registrasi Disana Terus Masukkan Pertanyaan Pertanyaannya Nanti Ada Tim Kita Yang Jangan Disana Jadi Mohon Maaf Kalau Sekiranya Jawabnya Agak Lambat Karena Teman Teman Kita Juga Ada Ketuan Yang Lainnya Sehingga Bukanya Di Jam Jam Tertentu Misal Mas Aji Batan Mas Aji Norseto Itu Setiap Hari Dia Buka Forum Buka Forum Buka Website Forum Itu Forum RJI Setiap Hari Dan Dan Apa Namanya Setiap Jam Satu Jam Sekali Dia Bukanya Nah Teman Teman Yang Volunteer Volunteer Perlu Kita Apresiasi Dengan Apa Dengan Salah Satunya Kita Kirimkan Merchandise Merchandise RJI Kesana Ya Seperti Itu Saya Kira Ini Mas Eric Apa Namanya Dari Saya Silahkan Oke Terima Terima Kasih Mas Hendrik Bapak Ibu Yang Ada Dimanapun Anda Berada Nah Tadi Disampaikan Terkait Dengan Belajar OJS Program Baru Dari RJI Jadi Kalau Bapak Ibu Yang Baru Datang Baru Gabung Sebenarnya Program Belajar OJS Ini Adalah Realisasi Ataupun Transformasi Untuk Online Dari Kegiatan Kami Sebelumnya Yang Kita Kenal Dengan Istilah Literasi Jurnal Jadi Kalau Literasi Jurnal Bapak Ibu Harus Gabung Share Offline Harus Datang Nah Kalau Di Belajar OJS Ini Bapak Ibu Bisa Gabung Setiap Hari Selasa Rencana Dua Minggu Sekali Mungkin Akan Dimulai Jam 10 Dan Ini Gratis Dan Kalau Bapak Ibu Ternyata Tidak Sempat Ataupun Punya Agenda Lain Di Hari Selasa Bapak Ibu Nanti Juga Akan Bisa Menyaksikan Video Rekamannya Di Kanal Youtube RCI Begitu Bapak Ibu Mungkin Kita Akan Ketemu Lagi Dalam Dua Minggu Ini Terkait Dengan Belajar OJS Bagian Pertama Mas Ya Nah Saya Kira Itu Bapak Ibu Untuk Di Acara Launching Program Belajar OJS Selasa Ini Mudah Mudah Kita Bisa Ketemu Lagi Di Sesi Pertama Belajar OJS Berikutnya Nah Bapak Ibu Pantau Terus Di Media Sosial RCI Karena Informasi Berikutnya Akan Kami Sampaikan Melalui Kanal Media Sosial Kami Saya Kira Selamat Pagi Selamat Beraktifitas Kita Jumpa Di Lain Kesempatan Untuk Diri Arikum Arribawa Bersama Mas Andri Dari Relawan Jurnal Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Semuanya Assalamualaikum 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 Terima Bapak Ibu Mohon maaf Karena Sesi Untuk Launching Program ini Sudah Selesai Saya Akan Menutup Ruang Ini Jadi Nanti Bapak Ibu Akan Terputus Secara Otomatis Ya Silahkan Melanjutkan Aktivitas Bapak Ibu Selamat jadi program-program ini gratis program belajar OJS dan itu bisa diikuti oleh siapapun yang punya link kita link e-phone ini akan kami share di media-media sosialnya nah program belajar OJS ini nanti setiap satu minggu sekali jadi bisa diikuti secara daring online seperti ini terus jika tidak bisa mengikuti maka Bapak Ibu bisa nonton lagi video nanti akan bisa terkait dengan narasumbernya narasumbernya itu kita nanti melibatkan ratusan anggota kita jadi nanti berdasarkan data pendataan yang masuk ke dalam database kita itu kan per masing-masing anggota punya knowledge masing-masing nah itu nanti kita kontak kita hubungi untuk menjadi narasumber di belajar OJS kegiatan ini satu minggu sekali dalam uji cobanya nanti dua minggu sekali jadi Bapak Ibu bisa memantau kegiatannya saya kira itu Pak Saebul Ahyan ini masih di terima kasih mas Andre ya ya selamat menikmati